Godoganana ya, ya ya. Ramuanana. Tulis, kusadaena. Iji, akar ketakwaan. Yang kedua, enam lembar daun sabar. Semua, kayak diracik, kayaknya, 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 diracik. So, keren, ngabantosan. Ngarang, kayak, manuka klinika, kayaknya, kayaknya, fisik dan non-fisiknya juga bagus nanti. Kemudian, yang ketiga, satu ruas rasa syukur. Satu ruas rasa syukur. Kemudian, yang keempat, tiga siung, tawakal, dan husnudon. Tilu siung. So, catat. Resep, nah ya. Kemudian, tinyuh kucai kaihlasan. Jadi, ngke godoganana, kucai caina, cai kaihlasan. Nanti, godog di panci jihadun nafes pancina etta. Tika yang semarangan, pancina. Tika yang anu almunium. Tapi, pancina jihadun nafes. Kemudian, nanti, cicikin kanahlas istighfar. Tosradahanet dileet lima kali sadinten. Godogan hela, ngegogikin ngagolak. Tos ngagolak, nge simpen seberapa menit. Nge tosradahanet, ngeleet lima dinten atau lima kali sadinten. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi arsalah rasulahu bilhuda wadidil haq liyudhirahu aladdini kullihi waqafa billahi syahidat. asyhadu anla ilaha ilallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah amma ba'd bapak bapak ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah owner dari klinik yang sekarang kita saksikan juga staf pengelola yang sudah hadir dan siap untuk membantu kita pada prinsipnya bapak bapak ibu ibu seorang guru itu tidak akan berjalan ilmu kalau tidak ada murid jadi yang paling pokok itu adalah bukan gurunya tapi muridnya maka hargailah seorang murid karena seorang pembelajar apabila antara murid dengan guru saling menghargai dan salah satu koma ataupun salah satu konsep yang diajarkan sebuah klinik pun itu walaupun nanti para medisnya adalah orang-orang yang luar biasa bona fide excellent hebat kemudian dengan gelar-gelar akademisi secara medis hebat tapi kalau tidak ada kontribusi dari masyarakat yang taya pasien saya ruang seperti tidak 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 hanya dokter spesialis iya iya tapi lamun taya pasien tung-tung nak bisa gering seorang ya jadi inilah yang disebut dengan simbiosis mutualisme jadi manusia itu saling keterikatan begitu kan begitu didamalkan klinik di daerah Bojongwaru di dia jopet jokabayang asah yang gering jokabayang maksud di aduh paling murah disini tinggal ikut dokter langsung kemudian bangunannya juga enak sayang nyobaan asam urat nararai jadi ada apa ya ada ada simbiosis dan nanti Pak Usman ini luar biasa kalau saya lihat ada bentan punya dari noloba duit beda maksud saya adalah beliau cerdas dalam memahami situasi kenapa karena kondisi manusia ini kan semakin banyak dan situasi ilmu ataupun kesehatan ini itu berbeda dengan dulu ada kapungkur jalmi ini ini di dalam umur hari ini itu lalu dokter itu kita kecamatan dokter ditahan itu bergering di mana-mana saya nyobaan itu itu salah satu ketah kaburan yang tidak boleh ada dalam diri kita adalah pir'aun orang yang tidak pernah riot riot acan. Kan Piraun sampai kelelapkan ke Allah tidak pernah dia itu. Sampai dia demam kemudian batuk. Kan riut-riut acan Piraun mah. Makanya di sana Piraun naik dia tingkat ketakaburannya. Maka begitu dia itu mau mati dan tenggelamkan oleh Allah. Baru dia merasakan bahwa ternyata bapak-bapak ibu-ibu sakit itu akan membuat menurunkan tingkat egocentris kita. Ego kita dihadapan Allah. Makanya sewaktu-waktu dalam ikudu ayah ibu-bapak pernah kan melihat video saya ketika itu sakit. Selama 25 tahun si Mekun pernah disuntik. Si Gana lalu 50 tahun tidak disuntik bisa takabur Pak. Jebredwa nyeri beteng. Pira nyeri patuhangan. Kakara oh iya. Kakara-kara sade disuntik. Tetapi itu menurunkan tingkat ego kita. Kenapa? Karena manusia harus ada ketersambungan. Ada ahli medis. Ada orang yang dia sakit. Maka ini saling mendoakan. Mata di nana wadah obat semoga lekas sembuh. Semoga lekas sembuh. Mudah-mudahan dokter di diam padahal di jeroh hati nama cinggari. Mudah-mudahan. Karena semua jadi doa. Ya semua jadi doa. Nah hadirin yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan secara khusus saya berdoa. Mudah-mudahan klinik ini akan menjadi satu klinik yang akan menjadikan sebuah kebermanfaat. Kebermanfaatman bagi kita semuanya. Ibu tadi kakuping kurang kadangunya. Kurang sadayana kakuping. Nanti insya Allah akan dibuka layanan-layanan yang lainnya. Mata kenapa disebatkan ayah klinik kecantikan. Ibu-ibu didi kakuping garolawing. Kakuping glowing. Mata selama iya gak garolawing pak. Jadi jokah bayang ibunya. Pada selama iya banyak bodoh-bodoh gak nge-bonteng. Gak nge-non bu gak nge-tomat. Kemudian bawang bodas. Segala iya didi banyak bangkuan segarek ngarujak cuka. Tadi nah hayang gelis nge-maatos. Tinggal sumping kak dokter iya. Kak dokter kecantikan. Eh ibu teh kumas nah ya teh tujuh dua. Hayang siga dua tujuh. Nah ini disuntik kudok ternateh langsung. Ya kemudian dikasih formulator. Kemudian diberikan sesuatu yang nanti akan kelihatan. Ini yang paling pokok. Artinya ibu-ibu bapak-bapak saya yakin walaupun saya kebetulan berada di herbalis tetapi saya sangat mendukung medis karena ini harus jadi simbosis mutualisme antara satu dan yang lainnya akan sering mendukung. Karena apa? Punten bu. Rizki ma muapa hiri-hiri sakitu wek. Mesin kayak nge-gejlik ayak lilik nu'anyar gak mua rizki ma muapa hiri-hiri. Insyaallah. Kualoh tos dipasihan rizki masing-masing. Seperti bapak ibu kenapa? Karena setiap orang sudah ditentukan oleh Allah rezekinya. Nah hadir yang dibuatkan Allah saat ini saya tidak akan panjang. Yang penting nanti rasa kasih sayang dan rasa cinta kita akan muncul mudah-mudahan sehingga hadir di dia ayah santri ayah santri wati ayah asatid ibu-ibu bapak-bapak nusar oleh insyaallah didoakan ayah nudi ijabah kualoh long gitunya klinik wah mudah-mudahan cingnya raraah ada sebuah cerita dari seorang kiai ayah jami ngehaja sumping pak kiai saya ini sudah berobat kemana-mana sampai rumah sakit yang terbesar pun itu saya sudah atau sudah saya datang di Jakarta di sumpingan rumah sakit di Jakarta di Bandung di Bandung di Bandung rumah sakit di rumah sakit di Alit di Gigan di Ageng kemudian asam urat saya asam urat kemudian jantung saya dari bapak dari tuang tuang dari bojo dari terbesar dari bapak di rumah sakit kemudian dia datang kemana-mana sampai di lab darahnya diperiksa kemudian dia didiagnosa kemudian dites apapun apalagi sekarang ada ledetektor tes jangankan untuk kesehatan fisik tidak bohong bisa detekt detektor katanya 93% itu akurasi untuk mengetahui bahwa dia itu berbohong atau tidak dan itu dari Amerika 2019 baru tiba di Indonesia khusus karena bongkar di pengadilan tidak bohong untuk mengetes seseorang dikinkannya jangan hasil sebab alatnya kermikir saya tidak bohong saya begitu karena apa begini jangankan alat orang yang berbohongnya saja bisa berbohong kalau alatnya tinggal digilatkan seketik frekuensi bisa tidak bohong jadi artinya orang sampai jangankan fisik kejiwaan manusia saja bisa dideteksi sekarang ini hebatnya luar biasa ilmu ini kemana-mana orang bakal kapanak ini artinya semua kehidupan kita itu akan langsung ada proyektornya nanti orang tua dulu tidak tahu bagaimana itu sudah tahu artinya semakin modern tetapi apakah kemodernan ini akan membuat setiap orang itu panjang usia ternyata tidak sabab umur panjang jengponok lain kuahli medis lain kuahli herbalis lain ku klinik lain ku rumah sakit dan panjang ponok umur manusia cuman ini adalah sebuah apa sebuah usaha dan ikhtiar dari kita akhirnya di taruh si bapak kukiyai hari bapak itu gering naun bikin kakak ditukar dia cagar cagar pak kiyai abdi panyawa tiba 11 tahun di kawab meninggali jelama benghara meninggali jelama maju sok nyari hati langsung berik panas tiris di parios dicek suhu di kawab ayah batur kemudian dia itu setiap ada orang yang dia itu ada datang ke rumah saya saya selalu syudan sama dia dengan syudan pikiran saya jamin nungan yang pikiran saya rekmenta setiap ada orang yang dia itu ataupun apa seperti orang itu mengomong abdi abdi jadi abdi menang panas tiris tapi terjelas panyakit menang nyeri syirah tapi terjelas panyakit oh gedingan gitu banyak jadi artinya si bapak ini kan panyakitnya apa sebetulnya yang dia alami itu kan seperti itu jadi atur maju jol ngabrik-brik panas tiris laman ayah batur kemudian dia langsung migren vertigo sampai punten laman ayah nukawin jol menceret itu menceret itu saya menceret itu panyakit fisik karena hidup karunya karena karena anda kesana kemari juga itu kenapa tidak akan bisa terobati walaupun memakai ahli medis yang hebat kenapa karena penyakit anda itu sebetulnya bukan di fisik tetapi anda sakit dimana anda sakit di pikiran dan hati anda nah begitu makanya ada sebuah teori 50% proses pengobatan itu satu ditingkatkan rohaninya 20% ditingkatkan pola pikirnya 20% ditingkatkan kemudian apa ibu kemudian emosinya dan 10% baru kita percaya terhadap ilmu baik itu ilmu medis ataupun apapun kenapa karena kekuatannya ada di sana jadi teorinya 50% tingkat kemudian pola pikir 20% kemudian emosi kita kelola dan 10% baru kita berobat jadi 80% bu anungubaran orang ma ayana sanes dida landong adanya di yang tadi begitu ini yang disebut dengan konsep holistik medesign ini sudah diserangkan oleh dan disini akan diajarkan progres progres seperti itu jadi memang di lantongan ditaruh selah bisa tidak pikiran ya sahabat ayah jami 72 kekwe kasih mungkuding sumping ustad kumah ibu ngarah awet muda sabar mayiswa 72 nyaturek awet kumah awet muda kumah dan 72 tapi si ibu kekwe ngarah nah ustad abdi teho yang awet muda pokok nama itu ayah tulandong 72 mawayah nawe 72 mapa dibedaki anger merudul ini kan tibumi barodas datang kadi pararias dihanap barilumpang raragragan itu jadi jadi pararias panraragragan kenapa kita tidak perlu khawatir akhirnya apa simple panjang 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 rohani anda yang sakit maka siapkan kuan anjan hiji pilarian akar takwa takwa akar takwa soksan kayak godog ramuannya tinggal kayak orang sambungkan kayak dilandung ke mana namun anu ayu na ramuan ayu na te ayu na te ayu pun tanpa dimana maut orang terus dipasihkan jadi dimana dilandung terus terdamang kita nyalahkan dokter kita nyalahkan klinik kenapa? karena kita udah disiapin dua faktor kita siapkan ramuan anak tulis akar ketakwaan yang kedua enam lembar daun sabar semuanya kayak diracik kayaknya 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 diracik jadi gak bantosan kayaknya manuka klinik pisik dan non pisiknya juga bagus nanti kemudian yang ketiga satu ruas rasa syukur satu ruas rasa syukur kemudian yang keempat tiga siung tawakal dan husnudon tilu siung so catat resepnya iya kemudian tinyuh kucai kaihlasan jadi nanti godokan anak kucai caina caihkaihlasan nanti godok di panci jihadun nafes pancina etak tika yang semarangan pancina tika yang anu almunium tapi pancina jihadun nafes kemudian nanti cicikin kanagelas istighfar tos radahanet dileet lima kali sadinten godokan helak dugi ken ngagolak tos ngagolak simpen beberapa menit tos radahanet leet lima kali sadinten godokan godokan iya kan sholat kan sholat biasa iya godokan iya nah itu nanti saya jelaskan satu-satu kenapa karena orang yang sakit kalau tidak didukung faktor-faktor ini maka dia akan rewel dan rudet lalawara bu datu enteng ayah jami anu anjena pak diubara mahal tapi kan iya enak permasalahannya disini kita tidak menyiapkan faktor-faktor yang ini yang akan menunjangnya ya faktor yang akan menunjangnya ini yang pertama adalah akar ketakwaan kenapa ustaz harus ada akar ketakwaan kalau orang itu punya masalah kalau orang itu punya penyakit kalau orang itu dia memiliki apa sesuatu yang mungkin tidak bisa dipecahkan oleh dirinya wama iya takillah ya Allahumah rojan engeku Allah bakal dibukakan dimana ubarna sakitue lamun ku takwa mabuk ku Allah jauh disiapkan lain cagirna yang ku Allah terus disiapkan ini siapa yang akan mengobatinya dan apa obatnya maka takwa mabukakan pantau sangkan ku Allah ditemongkan ubarna ya jadi yang paling yang paling utama adalah itu jadi ini ini untuk menguatkan ya ini untuk menguatkan kita karena bagaimanapun kalau kita diudak-udak ditukar dia tak bu aritos izin Allah caget damang padahal ubarna ya ayo ngeberikan kaka mana ayo nge Jakarta ayo nge karawang ayo nge bogor itu dilalan daku daku alo atuh can dibukakan ini orang kenapa ataupun sakitnya itu dia akan sembuhnya dari jalan yang mana makanya munculkan dulu ketakwaan apa wama yattakillah yajallahu makrojan nge bapak-bapak ibu siun hila ku alo nge nge nawan wai baka siun ku dirina tata takwa ngerana ulah siun ku makhluk pak nge siun ku makhluk nge kak aloh ma bapak ibu siun ku caro kek wah pak nge semang gitu siun kusaha bu beres bapak siun kusaha bojo ma bu saro kemah siun ku bojo bojo ma siun ku cucungu ya cucungu juga gak gajel istri ma biasanya gitu jadi munculkan dulu rasa itu ini bagus ya ajaran imam gozali anda jangan paksa orang untuk tersenyum kepada anda maka itu akan capek tersenyum lah kepada dia maka dia pun akan tersenyum kepada kita kerasnya dipaksa jelma kudus seri kak orang capek si ibu atas menijam adud atuk keng 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 orang jauh langsung jauh langsung jauh nyeri mas tadi si ibu papang jauh adud nah atuk keng keng kalau anda ingin orang tersenyum kepada anda tidak perlu dia memaksa atau kita memaksa dia untuk tersenyum tersenyum lah dulu kepada dia dan tidak tersenyum kepada kita kalau anda ingin sekiling anda wangi jangan paksa dia untuk memakai minyak wangi kuh ibu kuh bapak dia olesan minyak wangi soso rangan daripada maksa sebetulnya itulah kuncinya orang memang minyak sengit sengit kusorangan tak kudu mikiran batur sampai siapanya bawa ataupun bawa banyak ataupun bawa jamaah umrah begitu dia ustaz orang ditumam minyak sengit menikar itu ibu kan baik tak kudu dipikiran dan cek itu sengit cek orang bau sakit orang misah ibu buat tingku Allah lamun misah yang tepam yang mana bakal begitu dia misah tina robongan dajol kia terus pak nutupan irum salah padahal padahal ini hidup namanya ini hidup namanya kalau kalau anda ingin tidur gelap maka daripada matikan lampu lampu yang setiap orang beda ingin tidak ingin gelap maka anda tidak tutup mata seperti seorang daripada ini ini terkadang hidup harus seperti itu makanya rasul betul menyebabkan maka anda yang mendahului maka Allah pun akan memberikan balasan yang seperti itu ini ini kunci nuka 2 genap daun sabar genap lemah daun sabar sabar rukun iman kahiji rukun iman nuka 2 tidak tidak sabar mengarah naun di godok jeng takwa enteng makanya ada dulu orang perempuan yang dia punya penyakit epilepsi setiap dia jadi kejangnya itu oratnya terlihat akhirnya dia datang kepada rasulullah kedatang kepada rasulullah kebetulan ini adalah bekas pembantunya si hodijah si hodijah dulu ada yang suka nyisirin ramutnya ada yang suka beresin gaduh epilepsi begitu si hodijah meninggal dunia rasul tidak pernah bertemu lagi dan begitu datang beliau mengadu kepada nabi bahwa saya katanya punya penyakit epilepsi ya rasulullah doakan kepada Allah agar aku sembut kenapa karena saya setiap jadi setiap kejang oratku terlihat rasul menjawab begini kalau anda sabar pada maka masuk surga simple pak tinggal lalu orang ini mengatakan begini pak ya rasulullah kalau begitu saya akan bersabar kalau saya nanti minta sembuh lalu disembuhkan takutnya saya tidak akan masuk surga maka saya itu akan bersabar ya rasulullah akhirnya kata rasulullah lalu dia mengatakan ya rasulullah bagaimana dengan aurat saya apabila jadi katanya aku sudah suka terlihat auratnya kata nabi aku akan doakan engkau untuk sembuh jadi sabar lalu kita menutup kita sabar kita sabar kita kita sabar sabar tahun 7 tahun kita ampir kita 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 tinggal salaki kita 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 sampai kita sampai ada sebuah hadis yang mengatakan seorang suami dan istri juga keluarganya apabila dia mendatangi ataupun dia menunggu dan mengurus orang yang sakit maka keringat dia akan menjadi hijab di neraka doktor Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. 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 Saya lagi mengembangkan pesantren holistik. Jadi yang tadi ada canceling yang keliling, itu pemuda dengan pesantren holistik memberi sebuah program. Nanti hasilnya akan dipakai untuk membangun masjid di pesantren saya. Karena saya sudah minta izin kepada owner, silakan mudah-mudahan untuk membantu finishing pesantren holistik. Dan insya Allah, ibu yang dititipkan itu bisa jadi jariah bagi semuanya. Itu yang kedua. Bapak tinggal ini gabari, dia tinggal jauh beres. Jauh beres, ngebangun dehnya. Alhamdulillah, mataku kekuatan doa insya Allah. Doa yang ikhtiar insya Allah. Mudah-mudahan. Tilu, satu ruas rasa syukur. Gitu, bodaya sereh syukur banyak. Modaya sereh. Dilebetkan saruas, tapi itu mengaruhankan segala. Kenapa? Karena lamun jalmi ku Allah di pasihan musibah, terus tersyukur ku Allah, maka orang ini akan apa? Akan rugi dirinya sendiri. Makanya dalam Quran surat luqman, Walakod ataina luqman al-hikmata aniskur lillah, wa mayaskur pa inna mayaskuru lillah. Nidapsi. Ya, bagian atau bagian tina diri orang. Namun margina. Disyukuri hula. Kalau anda ingin tahu bahwa penyakit anda itu berat, maka lihatlah orang yang lebih berat dari itu. Ngarang ke muncul rasa syukur. Ngarang ke muncul rasa syukur, akan menumbuhkan rasa percaya diri dalam dirinya, dan dia akan membetulkan sel-sel yang rusak. Ngarang ke dokter sarang obat, mengabantosan, jadi jarona tosai. Saki itu. Ah, biasa Allah. Ya Allah, abdi mana menyeri tuur. Batur mati ngalisina. Ayah nu ginjalna te ayah. Ayah nu ginjalna te berfungsi. Ayah nu tos diring. Jadi dia, Pak, sep diring. Ya Allah. Sampai saya pernah menjenguk orang yang sakit, sudah 8 tahun dia koma. Pecah pembuluh darah. 8 tahun, Ustaz diopnam. Dicabut, Pak, alat-alatnya. Tidak, dia meninggal. Terus saya ngicip. Akhirnya dipakai alatnya lagi. Itu 8 tahun, katanya dia koma. Ya Allah, di ngalkadinya. Urang mati syabaraha. Tak, itu muncul rasa syukur. Nggak, itu bakal saya. Karena saya lirat. So, tinggal. Punten. Ada nyeri wawas apa diji? Lahan? Datara lo, Pak. Paling tindu-tindu puluh dua hiji. So, kalau balikin nyerinya tindu hiji. Kak Bayang, itu, Pak. Yakin, abruk-abrugan. Saka nyeri hiji. Wah, itu, itu, sya-erti apal kabe. Yang terlihat, itu, nyeri huntu. Kita nyeri hati. Itu, nyeri hati. Itu, nyeri hati. Itu, nyeri hati. Malahan, Mambu, nyalaman urang bebezat. Mama, iya, isi nabapak, nyeri huntu. Karaos. Karaos, tak tinggal. Lain diberi ubar. Ya. Itu. Jadi, jadi ini kunci bagi kita semuanya. Ya. Kalau saya mungkin bisa pesen, nanti selain ada untuk kesehatan kecantikan, ada di THT, Pak. Karena, ini, saya ngobrol dengan seorang profesor, nanti dua tahun, tiga tahun ke depan, orang itu bakal bermasalah di telinga, hidung, dan tenggorokan. Karena dari radiasi. Ya. Mohon. Ngo. Ya, Kapungkur, mampu jadi wawas, kan dikiritan yang kalah luar, nggak ngenau. Ya, seorang cacing kalah luar. Ulam. Duka ya, teteleras dukahan itu. Begitu kalah luar, kita joplau, nyeri, apakah kita isu, kita nyeri deh. Nah, begitu. Ya, jadi, tadi malam saya ngobrol, dengan kebetulan, saya juga lagi sudah diperiksa, oh iya, katanya, Pak, ke depan, bakal banyak gangguan dari radiasi. Ya. Jadi, tidak iya, tidak iya, tidak iya. Nyambung, karena otak. Malahkan ada pasien, yang dia harus dicangkok otaknya, karena dari telinganya, yang bermasalah. Sampai begitu. Ya, orang siapa pun punya, nggak dengih pengajian, so, tarak adengnya. Nya. Pak, ngajian, tarak adengnya. Begitu, ayah piduitin, BLT, gobat, kadara rengi. Panyakit naun begitu, katanya. Tama itu, kuduka teh hati. Pengumuman ngaji, tarak adengnya, nyagi haripun masjid. Tapi begitu, ibu akhirnya dibagi, katanya, jobring, cara reka, seceli, karar rangsik, nah naun lagi punya. Tahu, jadi, rasa syukur, kita tingkatkan kepada Allah. Ya, syukur ini, Pak. Lain syakartum, lazidannakum, walain kafartum, inna adabi, lasyadid. Nikmat sekali itu ya, nikmat sekali. Kemudian, yang selanjutnya, ibu bapak, campurkan, tiga siung, tawakal, kepada Allah. Tidu siung. Kenapa usada harus tiga siung? Karena, tawakal itu, dari mulai kita bangun, jalan hidup, tidur lagi. Kan di alimah gitu, gugah bobo, kemudian pada waktu dia itu bangun, lalu dia tidur lagi. Makanya, kita tawakal kepada Allah. Di tiga kondisi seperti itu. Ibu, bapak tidak tahu kan, kalau kita tidur, akan bangun besokan. Itu apa? Saya daya nanti. Tapi, orang yang menipercaya, isu krek bakal hudang. Malahan, mengesu direncanakan, isu krek ngaji kemana? Di mana? Orang hudang, kagok. Ibu sudah rencana itu. Padahal begitu tidur, tahu gak akan bangun, ada tidak? Atau tidak? Tawakal. Kenapa? Karena hasil penelitian, hanya 2% orang yang meninggal ketika tidur. Rata-rata orang meninggal itu ketika dia terjaga. Makanya disinilah perlu tawakal. Begitu kita bangun, enjing te jol gugah dei, kan itu hasil tawakal urang. Datuk uninya itu, ibu. Cik punten. Ibu, ibu, mulih ti dia, badai kemana? Apa itu, pak? Lihat? Aduh, kerek rencana hungkul. Tadi nari ke belah dia, jauh ngaleos ke belah dia. Mama leka dia sana. Ibu badai ke dia, moa sana badai ke dia. Tuh. Kenapa? Karena persoalan hidup manusia. Kalau kita tidak tawakal, lihatlah burung. Burung, kalau sudah terbang, teng... karena burung adalah salah satu makhluk Allah yang tawakalnya tingkat tinggi di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Tinggalin burung. Hiberwee, manukmanya. Hiberhelawee, tinggal. Ini kita harus hiber, makhluk. Jol. Tolihna, jol pinuh. Sami. Itu yang tidak dibangun, itu bukan menghiberhelawee. Hiberhelawee. Kumaan kekirijkinah mati mana? Boat di mana? Ya. Tidia mati klinik Sakyok. Tidia ngaburiyal. Bapak. Tidia ngaburiyal. Tidia ngaburiyal. Tidia panur orang mabunselik. Jadi buriyal bunselik. Hari ini mah buriyal. 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 Dak usaha. Nah, noe mara raju. Saka pengpa. Anu lobah duit. Nah, hari anu iya. Anu hasen duit. Usaha. Nah, mara raju. Kenbahi ujian. Singta wakal. WK Allah. Senapa? Ya, orang muka iya senanya. mempengpiral senol Elisabeth. Ya. Kerpayu ayena. Oh, tinggal bu. Tinggal. Senol Elisabeth. Nuju pajeng ayena. Ditega-lega. Ditega. Padahal anu mawat namah ratu Elisabeth. Non hubungan. Anu jeng senol Elisabeth. Tapi, Ditega-lega. Ditega-lega. Tinggal saka dengan jepret. Pirah langsung pak. Senol. Ngegelak eto jamin. Seep pak. Seep. Nah, ya naun hubungan anak. Oh, ternyata itu warisan dari ratu Elisabeth. Dia mewariskan cendol Elisabeth. Tuh. Ibu nya. Tawakal we. Ditega dengan pajeng nama iraha we. Etatukang cendol. Ngejajar atu sabara roda. Da seep sadayana tuh pak. Ya. Seep sadayana. Makanya itu. Tawakal itu. Itu tawakal itu. Eta ibu tinggal. Nyeranak dus. Bapaknya. Dite seep sadayana. Ayanu to seep. Ayah kita. Kita manur waw kita. Ayanu dibekel. Ka imah. Ingat salah kita di. Ya. Ayah. Uram atosnya tawakal. Biasa. Usadma tinggal itu. Ayah cahit-cah. Ayah didinya. Usadma. Manya didi. Dawa temenang. Atau bari ngopi. Nya. Nah. Jadi. Atos kutawakal. Masyarakat pun dikaharti ke orang pak. Hirupjang. Kemudian. Tiga siung. Pandangan orang harus positif. Nah itu. Tiga siung. Husnudon. Siapkan pak. Gugah bobo. Kuduhusnudon. Dalam menjalani hidup. Harususnudon. Begitu tidur pun harususnudon. Kepada Allah. Ngke tulusiung. Yeteh ku ibu. Tinjuh sadayana. Ditinyuh dengan cahit. Cahit na. Ka ikhlasan. Ikhlas. Apa usad ikhlas? Ikhlas itu adalah. Ngke badedamang. Badedentemang. Manghawe. Nyangakin ka Allah. Da abdi mah. Iya ngagodog hungkul. Ya. Ngagodog hungkul. Puntan bu. Ini saya sengaja bawa obat. Da iya mah. Da iya mah. Iya hungkul atu. Nang orang mah ngisihlas we. Godog. Daku mah ngkewe. Damang jengtema. Tapi lamun ibu bapak maksa kuduh cager. Capek. Capek. Manghawe ya Allah. Lamun abdi kuduh damang ku obat iya. Ku dokter iya. Saya ikhlas. Kalau saya pun dengan penyakit ini. Saya harus bertemu denganmu lebih cepat. Manghawe. Namun bargi nak. Padura ngesemoga bahan. Tadi godoganana tilukur. Takwa. Sabar. Husnudon. Tawakal. Sok padigodog. Eta gra. Damayun ka Allah. Teng. Cainak. Kuduku caini ka ikhlasan. Caini ka ikhlasan. Bersih. Nenauan. Tengyalahkan. Nenauan. Tengsukan. Budak. Bawang tengyalahkan bojo. Pak. Budak. Bawang tengyalahkan caroge. Keneemah. Urang cing ikhlasnya. Urang urus kuduaan. Nenauan daripada cilisalah. Nenke budak. Jadi tebatu soleh-soleh. Begitu. Usaha. Bucaroke. Tenggitan maju. Ken. Cing ikhlas. Cing ikhlas. Nenauan. Nenauan. Nga godog. Ngenah. Dah bersih. Dina hatena. Tapi kalau bapak hilang keikhlasan itu. Ibu hilang keikhlasan itu. Obat anu hebat pun. Itu tidak akan apa. Tidak akan berpengaruh. Karena dokter yang paling hebat adalah ikhlas. Dokter lupang hidrata mau. Ikhlas. Soh kayaknya. Sakitu. Ibu. Pak. Sakitu. Hari umur urang nambahan ngurangan. Lahan. Namihan ngirangan. Mun. Umur urang namihan ngirangan. Sah. Karawas banyak. Kau ibu. Kau bapak karawas kan. Kenapa? Karena kita tidak bisa memaksa. Kenapa? Mati itu tidak ditunggu juga. Nkegah datang sorangan. Mati. Tidak ditunggu juga datang sering diri. Mati. Kau ibu. Aya. Anu bunuh diri. Terusim kering. Lebar. Lehang. Menjawab maat. Hanas naik. Kaluhur. Pek. Tadi. Bu. Begitu. Nengali kehanap. Luang. Tung-tung. Turun di. Jadi kan erak. Tadi nengali bunuh diri. Ah. Makanya. Bunuh diri. Kau mau aki-aki. Gara bunuh diri. Tinggal. Gara bunuh diri. Tuh. Gara. Ayat dong. Koran. Tujuh belas tahun. Naik. Kaluhur. Tinggal di kehanap. Luang. Turun di. Apakah maatnya. Tidak sewa. Tidak sewa. Ayah. Ayah. Ayah kabel. Tidak sewa. Jibrut. Labuh. Langsung. Tidak. Mau aki. Lain bunuh diri. Mau aki. Kupana. Eta. Kenapa? Karena kita tidak tahu begitu. Makanya. Godok. Kau cahai keikhlasan. Ikhlas. Puntan. Puntan. Simkuri. Getos ayah. Kuis hiji. Daripada nuturkan kehayang diri. Dahayang. Berurang. Berhidang. Tapi. Kusabab. Ayah. Cabut. Hiji. Bijil. Tilu. Rekum. Maha. Gila. Cabut. Tilu. Bijil. Tujuh. Kita. Hanten. Mata. Capek. Dicabutan. Lir. Kena otak. Nges. Bayesok. Hari. Ikhlas. Akhirnya. Nimat. Semua nimat. Begitu. Kenapa? Karena ikhlas. Ibu. Gesami. So. Tengah. Ulu. Dio. Si ramut. Dipulas. Hidung. Terocul. Dibodas. Pulas. Dibodas. Jeng bodasnya. Tidak. Jeng ngawak kutu. Disabar. Tadi. Maka. Kutuhan. Begitu. Dipulas. Jadi. Ngawak. Kutu. Nah. Jadi. Mariluan. Ah. Ken. Baik. So. Kising. Dela. Cok. Kutu. Harirup. Kadinya. Keperihin. Mas. Ngurus budak. Tidak bisa. Ngurus-ngurus kutu. Atau sana. Tinggal. Kenapa? Ini ikhlas. Dan nanti. Godog. Itu semua. Setelah airnya siap. Air keikhlasannya siap. Godog. Dina panci. Jihadun nafes. Panci. Nakudu kuat. Naon margina. Bisi. Nke. Tarik. Teng. Nga. Golotrok. Bisi. Bisi. Belah. Sok. Iu. Bisi. Tarik. Teng. 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 Bisi. Oper dosis. Maka siapkan panciknya. Yaitu. Jihadun nafes. Hirup. Kuduaya sumangat. Karena. Dilanung. Kaditukadegi. Aris sumangat. Pikin damangnya. Teaya. Kuduaya helap. Mah. Hoyong damang. Ah. Mah. 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 Dina gelas istighfar. Sebab Bawa ting banyak kita Bisi ayah dosa Anu candi hampura ku Allah. Ya. Bapak Bawa ting itu dosa Tepanya kita keringi paratan dosa. Ken weti nanau. Nah itu senak usaha Abdi tetos kali itu kadita Canda mangwai. Bawa ting ayah dosa Anu ku Allah candi hampura Tah cara nanti Diki paratan ku panyakit. Tapi bahana nu tadi Hula ngerah jadi kiparat. Tawakal, sabar, takwa Tidih tuh hula bu. Terasa dayana. Nge terakhirnya. Dina gelas na. Gelas didi ta. Istighfar. Ya Allah. Mangwai. Abdi ridho. Abdi siap nampi na. Sugan we. Iye tinggi paratan dosa abdi. Puntan pak. Nge ibu bapak Mayun ka Allah. Nges bersih. Mata ksau rasulullah Barang siapa yang dia meninggal. Dan meninggal dengan penyakitnya. Lalu dia bersabar dan bertawakal juga husnudon. Ada kemungkinan penyakit itu akan menjadi surga bagi dirinya. Sabab dosa natos bersih. Di gelasan ku etak. Beres. Terakhir. Ini serakhir iya ngaji. Ya iya. Nolami-lami itu. Simu kudeng Aynunarus. Ustad. Arib BBM naik. Ustad. Naik itu amplop. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Can Aynunara naik. Nah. Ustad itu panitia. Tenggal artos. Duka. Apalun dapat telahit. Alhamdulillah. Tapi Ustad kumah jalan. Ken baik. Sok baik tenaik. Nang Ustad daik ngurangan waktu ngaji. Bungana. Niatudah. Ustad udah terhibur. Ngangi pertalai. Serang pertama. Aya pangaruh. Ka Ustad. Aya. Salah wara. Nauan Ustad pangaruh. Nauan pangaruh. Iya. Materi disaetikan. Nautalina saja 45 menit. Nia. Gitu. Tapi Ahsim Kuring mayakin lah. Nia insya Allah. Kan ada hadisnya. Nia. Lamun ditaikin ku sabab dolim. Maka ku Allah bakal ditemongkin. Ka dolima nana. Lamun ditaikin karena Allah. Maka ku Allah disiapkin. Rizgina. Ah ettawe cekal. Nia. Etawe disekal. Lamun iya te dolim. Ku Allah ditemongkin. Ka dolima nana. Lamun iya tebu. Tosti Allah na ku dunai. Aya. Rizgina. Al ataupun innallohal musyair. Al basit. Al qabid. Ar roja. Etawe dalil. Eta teniraos. Nya ken bay. Nga geluyeng. Nya. Sana naon ngusdi aranan. Punten. Narayik. Nya ngusdi aranan. Didawarung. Punten narayik. Dibikin kan. Tadi nama serta langsung tinatan. Ngangi pangku. Nama. Naik. Syauti. Mulih dah. Tapi pak. Yakin itu. Bu atas. Godoganan atas. Atas. Ya. So. Tutupku doa. Ngangi pangku. Ngangi doa. Allahumma inni as'aluka. Bi'anni as'hadu. Annaka Allahu la ilaha illa anta. Al ahadu somad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakullahu kupuan ahad. Allahumma robban nasi. Mudhibbal ba'si. Eh. Ngangi itu. Ngangi itu ada marios. Doa nanti. Kedah gitu. Allahumma inni as'aluka. Bi'anni as'hadu. Annaka Allahu. La ilaha illa anta. Al ahadu somad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakullahu kupuan ahad. Saurah sulullah. Sing sahajalmi anu ihtiyar. Terus ditutupku doa. Ngangi nyuhunkan ke Allah. Maka saurah Allah. Ataupun di nahadis kursi disebatkan. Apapun yang dia inginkan. Akan dibukakan jalannya bagi dirinya. Tapi. Macahelanu tadi. Ibu. Pun tanya. Ibu bapak. Begitu badai di landong teh. Begitu badai. Sup. Lebet kanan ruangan. Allahumma inni as'aluka. Bi'anni as'hadu annaka Allah. La ilaha illa anta. Al ahadu somad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakullahu kupuan ahad. Ma'an gawe ya Allah. Nge-te bu dokter nanti tenang. Marius urang. Nge-te bu. Nge-te. 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 Urang nanya. Nge. Di bejaan. Ibu. Nge-te bapaknya. Ie nu kedah dituang na teh. Ie nu kedah ke. Nahasna usad jadi gak buka. Pan tadi dibukahula. Ku etak. Didoakin hula. Ku arah ke Allah. Bu tinggal pak. Doa lagi disebut lagi. Mujarobat. Doa mujarobat. Para ahli mengatakan. Itulah doa mujarobat. Apapun yang kita inginkan. Mata kalau membandingan. Doa kerbudak soleh. Doa kenal. Yata. Allahumma inni as'aluka. Bi anni as'hadu anna. Atau bi as'hadu anna ka Allah. La ilaha illa anta. Al ahadu somad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakullahu kupuan ahad. Apals ada ya nak? Lahan? Eh surat kuluhu aloh. Kuluhu aloh. Yata. Wala ternyata di kapan. Al ahadu somad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakullahu kupuan ahad. Apakil luhurnah. Allahumma inni as'aluka. Bi anni as'hadu anna ka Allah. La ilaha illa anta. Al ahadu somad. Lam yalid. Walam yulad. Walam yakullahu kupuan ahad. Mkeku aloh dibukake. Panto. Panto. Kabutuhan urah. Tos ngadoanu etta. Ah. Gedingan. Eh. Nya. Ada ayah nama tuh. Tacan dibuka ke iya. Klinik kecantikan. Terus mulai. Ada karin celong. Ada ayah peluang ya usad. Abdi. Panding nuju di pasihan musibah. Kualoh. Ken. Ah Abdi. Badisangakin. Tadi. Badis ngadamal hila ramuanu tadi. Nke tidinya. Medis dan apanya. Silahkan datang. Silahkan berobat. Tanyakan kepada ahlinya. Omat. Ibu bapak. Lamun. Orang ayah masalah. Tong nanyakin lain. Ka ahlinya. Bisi ngke. Akhirnya. Su'ul hotimah. Hari tos naruskin ka dokter ma. Kabidan. Daitam ma bu. Dimana orang akhir hidupnya bakal seperti apa. Tidak tahu. Sembuh dan tidak. Orang tos husnul hotimah. Makanya alhamdulillah. Kenapa? Sekarang mulai. Penyakit-penyakit dibongkar. Kalau tidak ilmiah. Nuh tadina orang percaya. Penyakit. Pinah. Karena enog. Aina ma dibongkar. Nuh tadina orang percaya. Penyakit. Pinah. Karena kalapa. Aina ma dibongkar. Oh gitu geningannya. Si enog tadi pocel helak. Dilebetkan jarum kadinya. Dilebetkan darah kadinya. Tutupan di makai lilin. Jadi apa. Elmu na. Ti saha. Ti pesulap merah. Nga haja ma nanyakin. Matak di uldil anong. Makanung elmu. Atu. Datuk. Tadi tinggal bu. Taruskin ka dokter. Anu badai marios ura. Leres neng gitu. Neng. Leres te. Panyawat ya sangali. Sakit tuh. Namun panyakit bisa pindah. Gampil ku ibu. Pindah-pindah. Kajal manupika ngewa ku ura. Ya Allah abdis. Kenuci cuci darah. Pindah kaditu. Ya Allah abdis. Nucu diring. Pindah kaditu. Mau. Matiasa. Ngobrol. Naon margina. Dibongkar ku Allah. Sabab naon. Karena mereka sudah kehilangan. Ramuan-ramuan yang tadi. Ramuan-ramuan yang tadinya sudah hilang. Alhamdulillah bu. Medisnya masih muda-muda. Ya. Artinya mikir te. Bekital. Lewih taliti. Lewih taliti. Adik aranom keneh ma. Ngan urang sok ayaki. Asyana dokter. Nage budak keneh. Nah ibu panngis 80 tahun. Di ubaranku 28. Ken bae. Da imam sakola. Nage pa imam. Gudah dua-dua sanawiyah. Ken bae. Da sakola. Bisa sarang imaman. Urang kudu wayah nawe. Kudutaan. Ulah pedah ibu da kelas dua sanawiyah. Di imaman kubaneh nate. Sehingga du amek. Waladolin. Amin. Saya selalu mendukung begitu. Silahkan. Ilmu dari siapapun. Terima. Ya. Dan insyaallah. Mudah-mudahan. Klinik ini. Adalah klinik yang akan membuka. Keberkahan. Bukan saja untuk owner dan pengelola. Tapi bagi masyarakat yang ada di sini. Nanti. Kedepannya akan bermanfaat. Bagi seluruh Indonesia. Kita tiasa di buka di mana-mana. Mudah-mudahan. Tinggal batur. Muka di dia. Muka di dia. Muka di dia. Insyaallah. Kenapa? Karena saya yakin. Jaminu bager. Maha ku Allah bakal dibageran di. Anu hesa manu pedit. Nepikin karek. Meli bod reksin. Wai lebar. Saya gitu. Ngespanastirius. Eh. Nahun sabab dah. Karena dia. Pelit sendirinya. Saya kira itu. Maka godoganana. Tiasa disimpen. Bilih. Kali-kali. Ayah jalni. Anu kaditukadir. Tecagir-cagir. Buatting. Panya watna didinya. Oke. Dikombinasikan. Insyaallah. Ini akan menjadi jariah bagi kita semuanya. Ibu, bapak. Cing ikhlas mananya. Ninggal iya. Mudah-mudahan. Teng siin. Karbut rizgi. Mudah-mudahan. Semua doa kita. Di antaranya. Ada yang diijab. Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak gecing sehat. Panjang iswa. Digampilkan rizgi. Mudah-mudahan ketiasa. Nyambung. Saniskan tena. Cakap sakitunya. Teng panjang ting. Muka-muka yang sudah mulai. Kelelahan. Melihat usad ucu. Ngurang kali na. Cing syaroleh. Oke soleha. Carogen na. Cing dilancarkan. Sagalar upina. Oke bojo-bojo. Urang pa. Cing syarehat. Panjang iswa. Oke. Urang kempel di. Di akhirat. Di na tempat. Anumulia. Saya kira itu. Wabil khusus. Saya berdoa. Allahumma anzil. Mubarokan. Mudah-mudahan. Tempat ini. Adalah tempat yang berkah. Untuk kita semuanya. Diawali. Dengan pengajian. Berarti. Ada doa-doa yang akan di aminkan oleh malaikat. Saya kira itu. Mohon maaf. Apabila ada kekurangan. Terima kasih semua yang sudah hadir. Dan men-support acara ini. Insya Allah. Kita akan bertemu kembali. Di tempat yang lain. Dengan materi-materi yang lain. Wa billahi taupiq wa lihidayah. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.